Sejumlah menteri dan wakil menteri kabinet merah putih mengunggah potret saat mengenakan seragam loreng ketika pebekalan di Akademi Militer Menggelang, Jawa Tengah pada Jumat 25 Oktober. Seragam loreng yang dipakai diperuntukkan Komando Cadangan atau Komcat. Tak hanya para menteri, namun juga Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Bumingraka mengenakan seragam serupa. Tampak Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengenakan seragam loreng. Dalam seragam tersebut tertulis setiap nama dari anggota kabinet berada di bagian sebelah kanan. Kemudian ada pula Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruk mengenakan seragam serupa, dia tampak berpose hormat sambil mengenakan seragam tersebut dilengkapi dengan topi loreng. Selanjutnya ada Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka. Dia tampak mengenakan seragam militer ketika pembekalan Menteri Kabinet di Akmil Magelang. Selanjutnya ada UAMEN BUMN Donny Oskaria yang juga mengenakan seragam loreng. Dia juga tampak memakai topi lengkap dengan sepatu PDL yang memang sebelumnya sudah diumumkan oleh pihak istana bahwa wajib digunakan ketika pembekalan di Akmil selama 3 hari. BUMN Degri BIMA Arya juga sempat mengunggah potret dirinya menggunakan seragam loreng khas TNI. Dia tampak berjalan sejak subuh pagi tadi sebelum melakukan kegiatan olahraga di lapangan Saptamarga Akmil. Setelah itu dia juga sempat mengunggah ketika bersama beberapa menteri dan wakil menteri menaiki mobil. Nah, jika para anggota kabinet baru mengunggah penampakan mereka mengenakan seragam namun berbeda dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia. Sebelumnya, sehari sebelumnya Bahlil sudah mengunggah potret dirinya menggunakan seragam loreng lengkap dengan topi dan juga sepatu khusus di akun Instagramnya. Bahkan potret Bahlil ini beredar luas di media sosial dan menjadi perbincangan karena saat itu belum ada satu menteri ataupun anggota kabinet yang mengunggah potret mereka mengenakan seragam khas TNI tersebut. Terlihat Bahlil mengenakan topi serupa dan di sebelah kanan tertera nama Bahlil sementara di sebelah kiri tertulis nama Indonesia. Selanjutnya ada Sulky Flih Hasan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Tampak di layar kaca Anda Sulky Flih Hasan mengunggah potret selfie dirinya menggunakan kacamata hitam dilengkapi yang melengkapi penampilannya mengenakan seragam loreng dan juga topi. Di topi tersebut juga ada tulisan di sebelah kiri bertuliskan Indonesia. Tampak di belakang Sulhas beberapa anggota kabinet merah putih sedang menyimak ketika pemaparan yang dilakukan di lapangan Agmil. Kemudian yang tidak mengejutkan lagi ada Presiden Prabowo yang lengkap menggunakan seragam loreng. Seperti diketahui pemirsa bahwa Presiden Prabowo sebelumnya merupakan Komandan Kopassus. Prabowo terlihat berbincang bersama para menteri bahkan tidak sedikit pula para anggota kabinet yang mengabadikan momen untuk berfoto bersama Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Peming Raka. Terlihat Wakil Presiden Gibran juga mengenakan seragam loreng dengan ada tulisan nama Gibran di sebelah kanan. Gibran juga sebelumnya muncul di Instagram story Dias Hendro Pryono kemudian Zita Anjani dan beberapa anggota kabinet lainnya. Bahkan ketika berfoto bersama terlihat ada Presiden Prabowo Subianto kemudian di tengah-tengah terlihat potret Rafi Ahmad dan di sebelahnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Peming Raka. Peming Raka Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Peming Raka